Pembebasan lahan di daerah Kampung Pulau, Jakarta Timur yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Kamis lalu menimbulkan bentrokan antara warga setempat dengan Satpol PP. Warga Kampung Pulau menolak adanya pembebasan lahan tersebut. Bahkan perang batu dan semprotan gas air mata sempat mewarnai insiden tersebut. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ikut perihatin. Terkait pembebasan lahan di Kampung Pulau menurut Mensos. Dirinya telah melakukan komunikasi dengan warga setempat pada bulan puasa lalu terkait pembebasan lahan di daerah tersebut. Dalam komunikasi tersebut, warga Kampung Pulau justru tidak menolak adanya relokasi karena dilakukan jauh setelah Hari Idul Fitri. Namun dengan catatan, relokasi tersebut tidak jauh dari pemukiman Kampung Pulau. Mensos justru menyayangkan adanya konflik sosial yang terjadi pada saat proses pembebasan lahan berlangsung. Itu yang saya koordinasikan, tolong diberi kesempatan untuk membangun komunikasi berikutnya. Mereka minta jangan H plus 7 dan saya rasa itu sudah terlewati H plus 7. Berikutnya mereka menyampaikan bahwa sebetulnya mereka berharap ada lahan yang tidak jauh dari situ. Prinsipnya sebetulnya mereka tidak menolak proses pembebasan lahan di situ atau penggusuran mungkin ya tempatnya. Tetapi bahwa dari lahan, kalau tidak salah 6,7 hektare, bolehkah mereka tetap diberi tempat di situ. Pemukiman Kampung Pulau kerap dinilai sebagai sumber masalah terjadinya banjir di ibu kota Jakarta karena pemukiman tersebut berdiri di tanah negara dan pinggiran sungai Ciliwung. Pemprov pun telah membangun rumah susun di Jati Negara Barat untuk merelokasi penduduk di pemukiman Kampung Pulau. Dari Jakarta, Rudy Wijaya melaporkan. Terima kasih telah menonton!